Anak-anak penderita kanker menikmati yoga dan kegiatan kreativitas dalam acara pengumpulan donasi di Tangerang. Acara ini digelar sebagai peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Anak-anak penderita kanker dan para pengunjung beryoga di Taman Perdamaian Tangerang Selatan Minggu. Ini merupakan salah satu rangkaian acara penggalangan dana untuk anak-anak penderita kanker. Kegiatan yang diadakan komunitas Taufan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Internasional yang jatuh 15 Februari. Dengan mengundang mereka hari ini berharap senang ya. Mereka bahagia keluar dari rutinitas yang membosankan rumah, rumah sakit, dokter, obat dan sebagainya. Dan hari ini mereka bisa bergerak bebas seperti anak normal lainnya. Selain yoga, anak-anak ini juga diajak untuk menyalurkan kreativitasnya dengan melukis di atas tas. Senang aja. Karena banyak pemainan. Baru kali ini aku yoga. Semangkesehatan. Semangkesehatan biar enggak kanker lagi. Enak biar jantungnya sakit. Para pengunjung yang mengikuti workshop dikenakan biaya 150 ribu rupiah. Danda yang terkumpul akan disumbangkan untuk pengobatan anak-anak penderita kanker. Saya ingin mengenalkan anak dari usia dini untuk saling berbagi sama anak-anak yang mungkin dikasih kelebihan sama Allah SWT. Dalam kegiatan ini, para pengunjung juga dipekali dengan informasi tentang gejala kanker pada anak serta berbagai antisipasinya. Seperti retinoblastoma, gangger pada bola mata. Orang tua selalu beranggapan bahwa jika melihat anaknya matanya seperti mata kucing, dianggap seperti suatu hal yang lucu. Padahal itu sebagai suatu awal gejala kanker pada anak. Jumlah anak Indonesia yang menderita kanker dari tahun ke tahun terus meningkat. Kementerian Kesehatan mencatat terjadi kenaikan 7% pada 2010. Karena kurangnya informasi tentang kanker, sebagian anak-anak yang terkena kanker ini sudah berada pada stadium lanjut. Para orang tua di Imbau mewaspadai jika terjadi keanehan pada mata, benjolan pada lahir, tangan begak serta benjolan di perut. Ken Lintang Willy Azari melaporkan untuk Nel.